Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita sekalian Shialum Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Salam Resisi Rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan tentu berbahagia hadir di depan teman-teman media dalam hal ini yang saya hormati Bapak Kabar Eskrim Polri Komisaris Jenderal Polisi Dokrandes Wahyu Widada M.P.L. Kadib Hukinter Polri Inspiktor Jenderal Polisi Krishnamurti S.I.K.M.S.I. Yang kami hormati Bapak Dirtipit Narkoba Barisim Polri Brikjen Polisi Mukti Juarsa S.K.M.H. Hadir juga di tengah-tengah kami di depan-depan para media sekalian ada beberapa delegasi dari Thailand Satu Deputi Komisioner of Thai Immigration Biro Paul Major General Pantana Nugna Secretary General of the Office of Narkotic Control Board Paul Lieutenant General Panurat Lukman Thank you Yang kami hormati Wadir Tipit Narkoba Barisim Polri Kompes Pol Ari Ardian Rishadi S.I.K.M.S.I. Yang kami hormati Bapak Kabak Jian Terhuk Winter Polri Komisaris Besar Polisi Audi Latuheru S.I.K.M.H. Yang kami hormati Di Reskrim Umpuldah Sumut Komisaris Besar Polisi Sumaryono S.H.S.I.K.M.H. Dan Kasu B3 Ditipit Narkoba Barisim Polri Rekan-rekan Media Hari ini Akan disampaikan Press Conference Terkait Dari Adanya penyelidikan Pencarian Dan penangkapan Daftar pencarian Orang Yang masuk Dalam Interpol Red Notice Atas nama Yang bersama-sama Dari Barisim Serta di Reskrim Umpuldah Sumatera Utara Dan Polda Bali Serta dari Dibhuk Winter Yang akan langsung Disampaikan Saat ini Oleh Bapak Kabar Reskrim Polri Juga ada Bapak Kadibhuk Winter Polri Dan tentu Dari delegasi Negara Thailand Mohon izin Untuk selanjutnya Akan disampaikan Oleh yang kami hormati Bapak Kabar Reskrim Polri Komisaris Jenderal Polisi Dr. Anas Wahyu Widjada Mohon izin Waktu dan tempat Kami persilahkan Terima kasih Pak Karupen Mas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore Selamat sejahtera Untuk kita sekalian Yang saya hormati Sekretari General Of the Office Of the Narcotics Control Board Polis Deputi General Van Rat Yang saya hormati Deputi Komisioner Of Thai Immigration Bureau Polis Major General Pantana Nucanak Yang saya hormati Pak Adibu Winter Inspektur General Polisi Krishna Murthy SIKMSI Yang saya hormati Pak Karupen Mas Dibu Mas Polri Dijen Paul Truno Yudo Wisnu Andiko SIK Yang saya hormati Pak Dires Narkoba Dari Skrim Polri Pak Dijen Paul Mukti Juwarza SIKMH Dan rekan-rekan Sekalian Yang ada di sini Ada Pak Pak Kepulmenter Pak Audi Pak Sumaryono Diriklim Um Polda Sumatra Utara Rekan-rekan sekalian Sebagaimana kita pahami Bahwa kejahatan Yang sekarang muncul Di beberapa negara Salah satunya adalah Kejahatan lintas negara Pantangan kita Yang harus dihadapi adalah Transnational Crime Yang salah satunya adalah Tentang peredaran gelap narkoba Untuk menghadapi Transnational Crime ini Tidak mungkin kita bekerja sendirian Oleh karena itu Polri juga telah memiliki Perjanjian kerjasama Polis to polis Antar kepolisian Dengan beberapa negara ASEAN Termasuk salah satunya Adalah dengan negara Thailand Yaitu dengan Royal Thai Police Nah kerjasama yang sudah ditandatangani Tentu bukan hanya sekedar paper Bukan hanya sekedar kertas Tetapi harus bisa diimplementasikan Apa yang kita lakukan Kerjasama ini Yang sekarang Berhasil menangkap Seorang burun Dari pemerintah Thailand Ini adalah salah satu bentuk Kerjasama Bentuk implementasi langsung Dari kerjasama ini Upaya untuk Menciptakan kondusivitas Stabilitas keamanan Di masing-masing negara Baik di Thailand Indonesia Dan tentunya Apa yang kita lakukan ini Juga untuk stabilitas keamanan Di kawasan Asia Tenggara Nah kerjasama ini juga Penting dilakukan Sebagaimana juga disampaikan oleh Pak Presiden Joko Widodo Agar adanya kerjasama yang responsif Sehingga menjaga kawasan ASEAN Yang aman dan sejahtera Dan Pak Kapoli juga pernah menyampaikan kepada kami semua Bahwa kerjasama dan upaya terkoordinasi Adalah kunci untuk menghadapi Kejahatan transnasional Sebagai musuh bersama Dan oleh sekarang itu Menindaklanjuti Arahan Bapak Presiden Dan juga penegasan Bapak Kapoli tersebut Maka pada tanggal 30 Mei 2024 Tim Gabungan Polisian Negara-Negara Indonesia Yang terdiri dari Divisi Hukinter Polri Baris Krim Polri Direkskrim Umpolda Sumatera Utara Dan Direkskrim Umpolda Bali Dan tentu bekerjasama dengan Royalty Police Telah berhasil melakukan penangkapan Terhadap buronan Yang dianggap salah satu yang Peluronan nomor satu di Thailand Atas nama Chowalit Pong Duang Alias Pang Nanode Alias Sulaiman Buronan yang berhasil diamankan ini Merupakan salah satu Seorang pelak kriminal Yang telah ditapkan Sebagai buronan yang paling dicari Di Thailand Oleh pihak otoritas Thailand Karena telah melakukan berbagai kejahatan Sebelum akhirnya melarikan diri Ke Indonesia untuk bersembunyi Nanti rekan-rekan bisa menanyakan Kejahatannya apa saja Silahkan Dasar pendidikan penangkapan Yang dilakukan terhadap buronan ini Adalah Adanya Red Notice Kontrol dari Royalty Police Yang dikeluarkan pada tanggal 16 Februari 2024 Atas nama Chowalit Pong Duang Alias Pang Nanode Atas dasar Red Notice terbut Kemudian tim gabungan Melakukan penyelidikan Melakukan penyelidikan Dan juga koordinasi di kewilayahan Dan melakukan pencarian Awalnya melakukan pencarian Karena informasi awal Yang bersangkutan ada di Medan Sumatera Utara Kemudian setelah dilakukan penyelidikan Dengan tim datang ke Medan Bekerja sama dengan Dites Tim Um Polda Sumatera Utara Dilakukan pendalaman Kemudian mendapatkan petunjuk Bahwa pelaku tersebut Sudah tidak ada di Sumatera Utara Tetapi sudah berangkat ke Bali Dan kemudian Tim segera Berangkat menuju ke Polda Bali Beberkoordinasi dengan Dites Tim Um Polda Bali Dan kemudian dibentuk Tim pusat Penyelidikan Sehingga Akhirnya setelah penyelidikan Kita bisa menemukan Lokasi yang bersangkutan Yaitu di apartemen kembar Yang berlokasi di Jalan Dewi Sri 12 nomor 2X Kabupaten Badung Tokiji Bali Sehingga pada saat itu juga Berhasil dilakukan penangkapan Oleh Tim gabungan Pada saat dilakukan penangkapan Terhadap Buruanan Arus Nama Cawali Tengkuang Alias Pangnadung Nge Alias Sulaiman Tim gabungan Mengamankan beberapa Barang bukti Berupa Empat buah Dan pun Identitas palsu Berupa kartu tanda penduduk Kartu keluarga Dan akta kelahiran Atas nama Sulaiman Sebagai penduduk dari Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh Kemudian Satu buah Buku tabungan BCA Atas nama Sulaiman Dengan nomor Rekening Sekian Dan satu buah Kartu debit BCA Dua buah Kartu debit Prung Taibeng Kemudian Tim Jalan Melakukan penangkapan Juga mengambil Keterangan Dari beberapa Orang saksi Ada delapan orang WNI Yang memiliki Keterkaitan Dengan pelarian Dan pemalesuan identitas Serta cara burunan Bertahan hidup Selama berada di Indonesia Delapan orang tersebut Ante yang berprofesi Sebagai driver ojek Online Super taksi Akim pengiriman uang Pemilik Sasewa kapal Dan juga teman burunan Selama dalam Peralian di Indonesia Dari hasil Dari hasil interogasi Yang dilakukan Tim gabungan Diketahui bahwa Burunan tersebut Masuk ke wilayah Indonesia Pada tanggal 8 Desember 2023 Melalui Jalur perairan Laut Penguara Langu Thailand Menuju Penguara Pantai Kermak Aceh Tamiang Dengan menggunakan Speedboot Kapasitas Satu Mesin 200TK Dengan waktu Perjalanan Kurang lebih 17 jam Kemudian Samit Indonesia Ada WNI Bersinisial FS Yang sebelumnya Dikenalkan oleh Salaksi Yang ada di Thailand Untuk membantu Burunan Membuat Identitas palsu Sebagai WNI Dengan nama Sulaiman Identitas palsu tersebut Berupa KTP Kartu Keluarga Dan Artak Kelahiran Sebagai penduduk Aceh Timur Dan untuk Para pelaku ini Akan Masih dalam pencarian Kemudian Diketahui juga Bahwa burunan ini Juga berpindah-pindah Tempat Di beberapa Aptemen Apartemen Dan Hotel Di Kota Medan Serta beberapa Kali juga Berganti-ganti Yang menemani Kemudian Burunan Diketahui Berada di Bali Sejak tanggal 20 Mei 2024 Untuk berlibur Dan dalam Berkomunikasi Karena burunan ini Tidak bisa Berkomunikasi Dalam bahasa Inggris Maupun bahasa Indonesia Dia menggunakan Bantuan Google Translate Jadi Menggunakan Google Translate Untuk berkomunikasi Dengan Orang lain Tentu dalam Kesempatan ini juga Saya mengucapkan Terima kasih Dan apresiasi Kepada seluruh pihak Yang telah bekerja keras Melakukan penangkapan Burunan Nomor 1 Thailand Sekiranya dapat berjalan Dengan Lancar Dan juga Ini merupakan Wujud komitmen Polri Untuk bekerjasama Dengan seluruh Stakeholder Serta instasi Penegak hukum Internasional Dalam memberantas Kejahatan Stabilitas negara Dalam rangka Stabilitas keamanan Di wilayah Asia Tenggara Mungkin itu Pengantar dari saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya kami Berikan waktu Kepada Bapak Kadifuk Inter Polri Bapak Inspektur Jenderal Polisi Krishnamurti SKMISI Pergi persilahkan Rekan-rekan media Yang saya hormati Operasi Lima hari ini Adalah sebuah Wujud dari Keberhasilan Kerjasama Internasional Sebagaimana Sampaikan oleh Kabar Eskrim tadi Yang Mana Ketika Kami Mendapatkan Perintah Dari Bapak Kapolri Dan Didapatkan Dari hasil Koordinasi Dengan pihak Thailand Betapa seriusnya Tersangka Yang dihadapi Gangster Kelas 1 Melarikan diri Dari Lapas Selama 7 bulan Berada di Indonesia Dengan Membunuh Polisi Dan menembak Anggota Kehakiman Dan ini Menjadi Tekanan Bagi Aparatur Penegak Hukum Di sana Sehingga Hasil Pencarian Kami Dengan Perkarakan Baris Krim Dengan Dibantu Yang sangat Aktif Polda Sumut Polda Bali Serta Polda Aceh Alhamdulillah Pelaku dapat Ditangkap Pada saat Penangkapan Saya sampaikan Dengan tegas Kepada Seluruh tim Menggunakan Swat Tim Dan hati-hati Mengingat Pelaku Adalah Nomor 1 Burunan Di sana Apapun Bisa terjadi Hasil yang kami Dapat Pelaku Dapat Ditangkap Tanpa Perlawanan Meskipun Semuanya Sudah Diku Saat ini Atas Permintaan Dari Otoritas Thailand Pelaku Tidak Bisa Dihadirkan Dengan Berbagai Pertimbangan Dalam Arti Seperti Biasanya Namun Tentunya Rekan-rekan Dari DIPIDU DIPID Narkoba Dan Tim Nanti Akan Share Video-video Yang Lebih Lengkap Untuk Kebutuhan Rekan-rekan Kami Terima kasih Sekali lagi Seperti Arahan Bapak Kabar Estim Dan Arahan Bapak Kapolri Atas Dukungan Semua Yang Telah Membantu Termasuk Pihak Imigrasi Selain Kepolisian Demikian Dari Saya Cukup Terima Terima Kasih Bapak Kadifu Pinter We Invite To Secretary General Of The Office Of Narcotic Control Board All Lieutenant General Panurat Lukman Pati Terima kasih. 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 yang membantu pasti tidak mungkin dia bisa lari keluar dari penjara kemudian sudah dipersiapkan segala perlengkapan segera peralatan untuk bisa kabur sampai di Indonesia ini kan pasti ada karena untuk kabur dari Thailand menggunakan kapal dan lain sebagainya itu kan bukan gratisan, pasti ada biayanya, termasuk juga bagaimana dia selama ini hidup di Indonesia ada yang menyokong juga, sehingga ada transfer uang dari yang masuk ke rekening bang di Indonesia yang bisa dia pakai untuk melakukan kehidupannya di Indonesia jadi memang dia akhirnya menjadi salah satu burunan yang cukup besar di Thailand mungkin Pak, di timur-timur yang 8 saksi, silakan terima kasih Jenderal, mohon izin secara singkat kami sampaikan bahwa tim gabungan besar ini telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi sebenarnya ada sekitar 17 orang yang kami periksa tetapi yang sudah kami dalami ada dua orang terutama kami melakukan melakukan penekanan kepada pembuatan KTP palsu dan juga yang kedua adalah pembuatan rekening atas nama Sulaiman ini yang kita dalami dan saat ini masih berproses dan akan kita tentukan proses penekanan hukum secara profesional terima kasih 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 Apakah yang bersangkutan ini ada indikasi sudah melakukan perbuatan perlawanan hukum selain pemalsuan identitas tadi Satu, kedua untuk Pak Ledjen mungkin nanti bisa disampaikan Kesulitan apa saat yang bersangkutan kabur akhirnya bisa ditangkap Dan saat di Indonesia bisa bertangkap dengan kerjasama dengan polisi Indonesia Terus satu lagi soal ini Pak Untuk pemilihan nama Sulaiman, ini menarik Dia ini pemilihan nama Sulaiman karena memang sebelumnya selama ini dia menggunakan nama alias atau nama Pasu Sulaiman Karena memang dia hanya ingin menyamar karena wilayah Aceh identik dengan nama Sulaiman misalnya Sehingga mudah, sulit nanti dia dilacak Terima kasih Ya terima kasih Mas Rahmat Kalau selama di Indonesia yang bersangkutan tidak melakukan perbuatan pidana Karena dia hidup menggunakan uang yang dikirim dari Thailand Jadi Thailand dengan rekening bank yang di Indonesia itu dia disuplai untuk kehidupan sehari-harinya Termasuk untuk pindah tempat, untuk sewa apartmen, kemudian juga untuk biaya perjalanan dan biaya kehidupannya itu disupport dari sana Jadi tidak melakukan kejahatan kecuali yang tadi, pemalsuan jenderal Nah kenapa dipilih Sulaiman ya, kita nggak tahu juga Tapi prinsipnya ya pasti karena yang membuat KTP ini di wilayah Aceh Pasti dicari nama-nama yang ya sesuai lah dengan kondisi wilayah Kan kalau misalnya walaupun di Indonesia bisa berlaku dimanapun juga Kalau menggunakan KTP Aceh terus menggunakan nama-nama yang biasa digunakan oleh masyarakat Aceh Artinya kan memang bagian dari upaya dia untuk menyamarkan Walaupun ya lucu juga Sulaiman tapi nggak bisa bahaya Indonesia Ya Sulaiman tapi dan tidak bisa bahasa Inggris juga Pura-pura bisu untuk mengelabui yang lainnya Kalau bicara menggunakan Google Translate Nah ini hanya faktor upaya dia untuk mengelabui saja Oke general, I ask you about the challenges Terima kasih 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 Sebenarnya si Chawalit ini dipenjarakan di wilayah Pata Lung terus, karena ini pindahkan ke wilayah Nekon Sintamarat. mempunyai Kuningan bagi perbottabanSpeed menakcamatan writing Dari penjara itu Si Syawalik ini Berbohong Buat dia itu Sakit untuk Dari penjara itu bawa dia ke rumah sakit Dari penjara itu Dari penjara itu Sudah jelang pemeriksaan bahwa dia hubungan dengan narkoba di bagian utara Thailand, terus kirimnya ke negara Indonesia juga. Jadi saat Sishawalit ini datang di sini, pasti ada yang membantukan dia untuk masuk Indonesia? Terima kasih telah menonton! Dan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui siapa dalam yang ada di belakang semua ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!